Halo teman-teman, ketemu lagi di Youtube channel aku, Yana Staryabuwa Hari ini aku mau make upin klien aku, ini udah langga dan lama banget Dan kita ketemu lagi ya, tetap ikutin keseruan kita mau make up party hari ini ya Teman-teman tetap ikutin kita, check it out Pertama-tama teman-teman, aku kasih dulu es batu ke seluruh wajah klien aku Ini aku uwar-uwar ke seluruh wajahnya Dan selanjutnya aku pakai serum, serumnya aku pakai make over teman-teman ya Ini serum make over tuh aku suka banget karena serumnya itu langsung enak gitu Di wajah itu lembut, enak pokoknya teman-teman boleh coba Nah ini aku ratakan ke seluruh wajah klien aku juga Selanjutnya aku pakai magic cream dari Charot Tilbury teman-teman ya Ini aku juga ratakan ke seluruh wajahnya Supaya wajahnya itu lebih bernuansa, itu lembab Kalau lembab kan kita tuh lebih gampang make upnya Dan selain itu juga foundationnya itu bisa nempelnya itu sempurna Jadi gak usah terlalu banyak-banyak foundation teman-teman ya Apalagi kali ini aku tuh bener-bener make upnya itu make up tipis-tipis aja Karena meskipun dia ikut pesta tapi dia itu maunya make upnya itu sangat-sangat soft Karena dia itu tipenya bukan tipe orang-orang yang suka make up gitu ya Nah ini aku kasih yang derma oranye teman-teman Untuk nutupin beberapa jerawat ataupun yang kelihatan kayak ada flag-flag gitu teman-teman ya Supaya lebih ter-cover aja Jadi ini kita butuh derma warna oranye untuk kita cover-cover sesuatu yang rada-rada menonjol Selanjutnya aku pakai shading negro 2 dari krayolan teman-teman Ini aku juga ratakan di bagian kanan-kiri bagian wajah klien aku itu Juga jangan lupa hidung untuk setting dalamnya Nah selanjutnya aku pakai campuran foundation Ini aku pakai shumura teman-teman ya Ini aku pakai shumura dan aku tap-tap ke seluruh wajahnya Karena kalau kita make upnya tipis-tipis kita pakai shumura aja Wajahnya udah bagus banget teman-teman ya Ini aku ratakan ke seluruh wajahnya Nah tadi yang ada oranye, tadi ada hitam itu tuh gak perlu takut teman-teman Kenyataannya itu nanti bisa hilang sempurna Menjadi putih seperti salju Selanjutnya aku tambahin lagi teman-teman sama foundation campuran aku Dan aku tambahin lagi pakai shumura lagi teman-teman ya Selanjutnya aku tap-tap lagi ke seluruh wajah klien kita Nah ini kita juga perlu hati-hati Pastikan seluruh foundation itu bener-bener rata sempurna ya Jangan sampai ada bentang-bentang Nah biasanya kalau anak-anak muda itu di foundation tipis aja tuh sudah tercover semua ya Jadi gak perlu foundationnya tuh sampai tebal-tebal kayak hantu Jadi pastikan kalau kita itu make up-an itu memang semua itu punya tipe ya teman-teman ya Orang itu bermake up punya tipe Ada tipe yang make upnya memang suka tebal Tapi ada tipe yang sukanya memang tipis glowing-glowing Nah jadi kita itu harus sesuaikan dengan karakter klien kita Klien kita itu sukanya kayak apa Kalau gak suka yang tebal-tebal jangan dipaksa tebal-tebal Ini selanjutnya aku tambahin lagi pakai derma color dari krayolan teman-teman Ini aku tap-tap juga di bagian-bagian apa itu wajahnya Ini saya ratakan ke seluruh wajahnya Ini klien aku ini sudah lama teman-teman ya Kita tuh kalau punya klien tuh senengnya itu repeat order ya Kalau cocok itu repeat order nanti 2-3 tahun lagi siapa yang nikah Dia tuh cari kita lagi Dipastikan make up kita itu dicintai banyak orang Selanjutnya ini saya pastikan benar-benar terkunci minyaknya Itu saya pakai anti shine dari krayolan teman-teman Ini aku uwar-uwar ke seluruh wajahnya pakai kuas dari make up forever Dan ini aku pakai bedak lagi Bedaknya make up forever Ini teman-teman yang stepnya kecil-kecil aja Ini aku juga uwar-uwar ke seluruh wajahnya Nah biar benar-benar itu terkunci semua minyak-minyaknya Nanti kan dia banyak aktiviti Tidak lari kemana-mana Jadi tetap stay aja make up kita Selanjutnya aku pakai bedak MAC teman-teman ya Ini aku juga uwar-uwar Ini bedak padatnya Aku uwar-uwar ke seluruh wajahnya Ini wajahnya itu pastikan kalau kita pakai bedak Mau beranikam macam itu nggak apa-apa Tapi terpenting bedak itu warnanya harus lebih terang dari kulit aslinya Supaya make up kita itu lebih kelihatan fresh Dan lebih kelihatan bagus di wajah klien kita Jangan lupa juga di lehernya teman-teman ya Jangan sampai nanti belang-belintong Jadi antara wajah sama leher itu kelihatan belang Jangan sampai itu Jadi pastikan semuanya itu benar-benar rapi teman-teman ya Nah ini saya kasih bedak lagi dari Ivan Gunawan Ini aku pakai highlighter Jadi aku buat untuk wajahnya itu glowing-glowing Selanjutnya aku pakai setting teman-teman sekalipun Klien aku ini sebetulnya wajahnya sudah proposional Tapi kita tetap perlu setting sedikit Supaya nanti waktu di foto itu benar-benar sempurna Jadi settingnya di bagian rahang Settingnya di bagian tulang pipi Dan setting lagi di bagian hidung Nah ini saya pakai dari Benefit teman-teman ya Karena wajah kulitnya klien aku ini putih Jadi aku pakai dari Benefit Jadi nggak begitu kelihatan coklat sekali Jadi kalau kita pakai setting juga jangan seperti Kayak di tonjok orang teman-teman ya Nah ini pastikan Kalian itu benar-benar settingnya natural Ini aku pakai blush on dari Covermark teman-teman ya Ini aku kasih blush on Jadi warnanya pink-pinknya itu natural Dan selanjutnya ini aku rapikan dulu alisnya Dengan pisau alis Nah ini saya rapikan dengan pisau alis Setelah itu kanan-kirinya saya rapikan Nah kalau biasa anak muda itu Nggak mau terlalu strong-strong juga Jadi jangan dikundulin juga teman-teman Kasian ya Nanti dia setelah itu bisa lihat hantu Karena nggak bisa benerin alisnya sendiri teman-teman Nah ini pastikan itu rapi aja Jadi dia bisa melanjutkan Selanjutnya aku pakai dari akar Dari akar di mata Aku pakai itu eyeliner dari pixi teman-teman Aku pastikan semuanya rapi dulu Setelah itu aku bikin kembali lagi ke alis Aku bikin bingkai Itu aku pakai dari kiko teman-teman Nah ini aku bingkai dulu Aku bingkai pakai kiko Nah ini pastikan kanan-kirinya itu Minim sama teman-teman ya Tapi sekali lagi teman-teman harus sadar Bahwa kesempurnaan itu Hanya milik Tuhan saja Jadi kita nggak perlu Khawatir Kita nggak perlu jadi gelisah Atau kita jadi kesel Karena kita susah Membikin sama alis Klien kita Jadi kita tuh bikin Bikin ya mirip sempurna lah ya Itu sudah oke teman-teman ya Nah ini Pastikan kanan-kirinya itu Kita bentuk Hampir mirip lah ya Nggak sampai sempurna-sempurna sekali Nah selanjutnya kalau sudah Baru kita isi bingkainya Tadi kan kita bingkai pakai Pakai kiko Nah selanjutnya itu nanti dalamnya Biasa saya isi pakai Wardah teman-teman ya Nah ini saya masih merapikan dulu Kanan-kirinya alisnya Supaya alisnya itu Kalau kita sudah bikin bingkainya itu Kita bikin dalamnya itu gampang banget Selanjutnya saya isi pakai wardah Nah ini saya rapikan pakai wardah teman-teman ya Tiga perempat dari depan ke belakang Itu pastikan lebih strong Tapi nanti bagian depannya Itu lebih natural Nah ini sudah hampir mirip jadi teman-teman ya Kanan-kirinya sudah mulai sama Nah kalau sudah nanti biasanya kita rapikan lagi Bila perlu kalau belum rapi Masih jerawat kanan-kirinya Kita rapikan lagi pakai concealer teman-teman ya Di wardah itu juga saya suka Karena sudah ada concealernya Jadi teman-teman tuh nggak usah bingung Tapi kalau teman-teman pas kebetulan nggak ada concealer Teman-teman juga nggak usah bingung juga Pakai aja foundation tadi yang sudah ada sisa-sisa kepakai Itu juga bisa pakai jadi concealer teman-teman ya Nah ini coba dipastikan kanan-kirinya Sudah sama belum gitu ya Nah kalau sudah sama Baru kita merapikan yang sisa-sisanya Tapi kalau belum ya kita samakan Ya minim-minim itu rada-rada mirip lah ya teman-teman ya Nah ini memang ingat teman-teman Kalau kita punya klien yang nggak suka makeupnya Minor-minor Jangan pernah dibikin alisnya itu juga strong-strong Jadi dia takut lihat alisnya sendiri Jadi pastikan alisnya itu natural aja Yang penting itu kelihatan kita itu pakai alis Jadi cantiknya juga cantiknya alami dia teman-teman ya Karena klien aku ini basicnya udah cantik Jadi nggak perlu di makeup sampai Yang strong-strong yang horror-horror gitu ya Nah ini untuk bagian eyeliner bagian atasnya Aku pakai dari Maybelline Selanjutnya aku pakai bulu mata yang aku suka banget Dan ini klienku juga demen banget Ini bulu mata Aikyo Nah ini sampai apa itu Bikin mata itu langsung jreng gitu ya Aku suka banget bikin apa matanya klien kita itu nggak berat gitu ya Itu aku pakai Aikyo Aikyo ini bener-bener pujaan hatiku banget Karena dia itu dipakai langsung bisa bikin matanya klien itu jreng Dan dia lebih kelihatan natural Ini juga pasangannya Ini skotnya juga pasangannya Skotnya itu dipasang itu nggak berat Ringan terus dia juga natural Jadi kayak nyatu sama kulitnya nggak kelihatan pakai skot Kadang orang pakai skot itu kelihatan banget kalau palsu pakai skot ya Nah tapi kalau pakai Aikyo ini bener-bener josh banget Ini tinggal satunya juga Aku samakan kalau ujung-ujungnya itu kadang suka nggak rapi aku potong Ini aku pakai lem dari expert Dan aku pasang ke bagian mata satunya Ini kalian bisa lihat ya Habis itu tuh kalian bisa lihat mata klien aku tuh langsung hidup Nah kita itu sebagai makeup artist ataupun kita bukan makeup artist Kita bisa pakai Aikyo teman-teman Aikyo ini gampang banget khususnya untuk orang-orang awam ya Ini gampang banget kalian bisa langsung DM adminnya Kasih foto before mata kalian Terus dia bantu milihin mana yang cocok Nanti kalian tinggal pilih mana yang kalian suka Dan kalian minta tutorialnya cara memasangnya Itu juga gampang banget Cara memasangnya langsung Dalam hitungan menit aja langsung udah terpasang Dan ini kita ringan dan nggak ada alergi ya Dan juga nggak berat di mata Itu yang paling bagus teman-teman Jadi mata kita juga tetap sehat Selanjutnya saya pakai SEDO Kalau mata udah bagus Saya pakai SEDO nya cuma merah-merah bata aja Satu lapis udah bagus Nah ini saya tambahin lagi tadi kurang merah kan Pipinya Jadi aku tambahin lagi Pakai dari blush on nya dari krayolan teman-teman ya Selanjutnya aku pakai two face Yang ini untuk mengeluarkan apa itu biar lebih kayak highlighter-highlighter gitu Jadi di tulang pipinya itu lebih glitter menonjol Dan selanjutnya teman-teman aku kasih pensil bibir supaya lipsticknya itu nggak lari kemana-mana teman-teman ya Ini wajahnya sudah mulai kelihatan cantik dan kelihatan Korea-Korea Ini memang dia kebetulan juga tinggal di Korea Jadi makeupnya itu maunya benar-benar simple-simple aja Ini selanjutnya teman-teman saya pakai lipstick Lipsticknya dari krayolan Ini saya rapikan pakai lipstick krayolan aja Jadi warnanya itu cuma warna-warna bibir aja Teman-teman sudah bisa lihat habis ini hasilnya Before dan afternya teman-teman Nah hasilnya bagus banget kan Before dan afternya Teman-teman bisa mencoba dan teman-teman bisa mempraktekan Saya percaya kalau teman-teman mengikuti apa yang saya kasih tutorial Teman-teman pasti bisa mempraktekan itu lebih bagus dari saya Selamat mencoba teman-teman Selamat mencoba Selamat mencoba